Nelen ludah Nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan Ada tiga Jadi nelen ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan tiga Yang pertama Ludahmu sendiri Sudah gak usah bingung kalau belajar dengan kami Ibu matanya kesini aja Ibu gak usah bingung nanti Ibu faham sendiri Gak usah bingung Gak usah Saya pikir yang paling mudah itu Ibu faham gampangnya Yang pertama ludah ditelen itu tidak membatalkan puasa asalkan ludah ibu sendiri Ludahnya orang lain Bah Bah Ya gak usah ludahnya orang lain Ya cuman kalau ngomong ludahnya orang lain itu jangan dibayangin ada ludah di meja langsung Itu jorok banget itu Anda memang belum belajar bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Ya mungkin sekali seorang suami Kalau cuman kan gak batal puasa Tapi kalau tertukar lidah suami sama istri Ya gitu loh contohnya yang indah Contoh kok jorok banget Rumah tangga model apa itu Jadi kan tertukar ludah Batal tidak Batal karena bukan ludahnya Jadi Kalau ludah orang lain batal Yang kedua Ludah ditelan tidak membatalkan puasa Asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya Tapi kalau ludah itu ibu iseng mulai pagi sampai siang dikumpulkan di gelas Sampai dapat setengah gelas Masya Allah Setelah itu ibu minum di siang hari batal Batal karena sudah keluar dari mulut Kalau sampai tidak faham omongan yang begini masuk SLB Dibuat yang gampang Maka jangan nolak-nolak sudah Saya bikin yang paling gampang Yang ketiga Ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa Asalkan ludahnya masih asli Belum bercampur dengan yang lainnya Belum campur sama permen Belum campur sama kopi Belum campur sama es krim Jelasah? Baik Kalau saya punya ludah begini saya telan Tidak batal puasa saya Karena ludah masih ada di mulut saya Ludah belum bercampur dengan sesuatu Dan ludah saya sendiri Selesai Selamat menikmati